Kalau kamu Heti, dari Bogor datang bersama dengan suaminya, untuk apa kamu disini? Aku kesini punya niat buat... Aku tuh ini ak, buat operasi anak aku, anak aku tuh di kakinya ada tumor, jadi harus dioperasi. Sakit tumor? Anaknya? Disini bisa menjadi bintang dalam satu malam, dan bisa menyelesaikan semua permasalahan. Seperti Jihan datang dari Majalengka, untuk apa datang kesini? Yang pertama, Jihan mau mengembangkan bakat juga. Alhamdulillah bertemu dengan Mama Iis, Kak Karen, dan Kak Denada. Sebuah impian Jihan, berada di depan para artis senior, termasuk Irfan Hakim. Iya, jangan gitu ah, itu artis senior, aku mah bukan, aku mah artis ibu kota. Orang teh, subscriber, deh Hakim, iya tuh. Subscriber deh Hakim, udah langsung menang 10 juta deh ini langsung. Ah tuh, subscribe juga deh Nada Indonesia. Bisa, bisa, bisa. Nyanyi bisa. Tadi narinya juga HD. Alhamdulillah. Bapak seniman oke? Alhamdulillah seniman oke. Seniman juga, oke. Jadi kamu tujuan sini selain menambah ilmu, pengalaman, masuk TV, bertemu dengan para artis, kalau dapat uang buat apa? Untuk mengembangkan bisnis, Bapak. Emang Bapak bisnisnya apa? Bapak itu penggiat seni dan Alhamdulillah ada, kadang ada yang membuat topeng. Kerajinan, topeng. Iya. Topeng-topeng buat dipakai nari atau buat pajangan dan lain-lain? Buat pakai nari juga, buat pajangannya ada. Oke, tapi nanti kita ngobrol dengan Bapak juga ya. Baik. Oke, satu jutanya boleh saya pegang dulu. Oke, mudah-mudahan niat baik untuk orang tua biasanya dilancarkan. Amin ya Allah. Tapi harus usaha juga dan doa ya. Siap Pak. Kalau kamu Heti dari Bogor datang bersama dengan suaminya, untuk apa kamu disini? Aku kesini punya niat buat, aku tuh ini A, buat operasi anak aku. Anak aku tuh di kakinya ada tumor, jadi harus di operasi. Anaknya? Punya anak berapa Heti? Aku punya anak tiga. Tiga. Siapa saja namanya? Namanya yang pertama Caca, yang kedua Dikri, yang ketiga Ifraj. Caca perempuan? Iya. Zikri? Laki-laki itu yang harus di operasi kakinya itu. Yang bungsu? Yang busu, Ifraj. Ifraj. Oh, yang kena, maaf, tumor atau daging jari itu yang kedua? Iya, yang kedua. Oke. Untuk biaya pengobatannya? Iya. Kan banyak orang sudah ada BPJS, tidak bisa pakai BPJS? Aku ada BPJS, cuma tunggakannya lumayan gitu. Jadi, aku belum bisa bayar karena masih banyak keperluan yang lain buat sehari-hari juga. Oke. Juga buat bayar cecilan yang lain gitu. Oke. Kalau untuk bayar pengobatan, sudah nanya-nanya kira-kira berapa untuk pengangkatan tumor dan pemeriksaan selanjutnya? Iya. Kemarin aku udah nanya, katanya kalau nggak pakai BPJS itu sekiran 40 juta. Berapa? 40. Aduh. 40 juta. Mudah-mudahan bisa meringankan tujuan 40 juta tersebut. Amin. Iya. Jadi kenapa anaknya tuh? Itu ah, dari lahir, dari dia bayi, udah ada benjolan. Aku nanya kan, sempat nanya ke Bidan, bukan ke dokter. Kata Bidan nggak apa-apa ini, katanya nanti juga hilang sendiri. Ternyata anaknya gede, dia juga makin gede ah gitu. Terus, aku nggak berani karena aku udah punya pilih sendiri, ini karanya pastinya harus dioperasi gitu. Sudah pernah diperiksa? Sudah pernah diperiksa sekali. Apa katanya? Tumor katanya. Tapi nggak tahu ganas atau jina. Iya. Itu yang ditakutkan? Iya. Usia berapa, Jikri? November ini tanggal 18, dia usia 7 tahun ah. Udah sekolah? Udah. Tidak mengambat aktivitasnya? Atau justru mengambat? Ya gitu ah, kalau jalan normal. Di bagian mana sih maaf? Di bagian kaki, di atas kaki itu. Itu dia suka ngeluh sakit nggak sih Neng? Suka. Oh jadi sakit, benjolannya itu sakit. Di apain selama ini? Apa di kompres? Nggak pernah aku apa-apain ah, paling aku tiupin. Takut salah? Iya. Aduh. Minimal diperiksa lagi ah tuh ya. Aku pengennya gitu, makanya aku ada di sini. Aku buat dia ah. Mudah-mudahan ada jalan. Oke. Kita mulai perjuangannya. Boleh? Iya. Satu jutanya saya pegang dulu. Jihan dari Majalengka berjuang untuk orang tuanya. Sementara Heti dari Bogor berjuang untuk anaknya. Sebelumnya boleh tepuk tanda dan semangat untuk kedua wanita hebat ini. Ini, maaf Tuan Takur. Semakin lama saya di sini bersama teman-teman juri, semakin bersyukur ada acara ini ya. Acara ini ternyata menjadi salah satu alternatif mereka mencari solusi dari masalah yang ada. Dengan kemampuan yang mereka miliki, tidak hanya untuk gaya-gayaan masuk TV. Ternyata dengan tampil di sini, selain pengalaman, ketemu dan orang banyak dapat ilmu pengetahuan. Tapi juga ada harapan untuk menyelesaikan apapun permasalahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menjadikan DMD menjadi salah satu tempat untuk bercerita. Dan juga mudah-mudahan pulang bisa membawa harta untuk menyelesaikan apapun permasalahannya. Jika itu ada hubungannya dengan harta. Tuan Takur silahkan, Adun sampaikan. Ya betul, acara ini sengaja dihadirkan untuk berbagi rezeki. Makanya namanya panggung rezeki. Kita tahu rezeki itu tidak hanya semata uang. Ilmu adalah rezeki. Kebahagiaan adalah rezeki. Ya, bahkan kita bisa tersenyum bersama, berjoget bersama, mungkin menangis bersama dan bersyukur bersama. Itu juga kenikmatan dan rezeki, betul ya? Tentu, betul sekali Irvan. Untuk dua orang ini, siapa yang diberikan kesempatan tampil duluan? Saya melihat semangat dia sebagai seorang ibu. Berjuang demi anak tercinta. Maka saya berikan kesempatan dia tampil duluan. Hati pertama tampil. Hati pertama kali. Jihan silahkan istirahat dulu. Maka, teruskan. Jangan lupa. Terima kasih.